Hingga Rabu 21 Juni, belum ada satupun kasus rabies yang dilaporkan terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur. Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan langkah antisipasi dengan menggelar vaksinasi dan cek kesehatan gratis bagi kucing dan anjing peliharaan warga. DKPP menyediakan 200 paket vaksinasi rabies untuk kucing dan 90 paket untuk anjing. Langkah DKPP ini merupakan tindak lanjut dari data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana 11 provinsi telah ditetapkan sebagai daerah endemi rabies, salah satunya adalah Jawa Timur. Kepala DKPP Kota Madiun, Totok Sugiarto, Kamis 22 Juni mengatakan kegiatan antisipasi penyebaran virus rabies ini dilaksanakan dengan menggandeng Persatuan Dokter Hewan Jawa Timur dan disambut antusias oleh warga pemilik hewan peliharaan. Saat ini kita kerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia wilayah 5 Jawa Timur untuk mengadakan vaksin rabies. Target kita 250 hewan, kucing dan anjing. Sekarang katanya banyak rabies itu kan, ya jadi senang gitu bagi masyarakat, ya senang gitu loh. Untuk mendapatkan vaksinasi gratis dalam kegiatan bakti sosial vaksinasi rabies ini, pemilik hewan bisa mendatangi lokasi kegiatan di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun dan melakukan pendaftaran dengan membawa fotokopi KTP warga Kota Madiun. Hewan peliharaan yang akan divaksin wajib memenuhi persyaratan seperti berusia minimal 6 bulan, sehat dan tidak sedang hamil. Bakti sosial ini juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Jika dinyatakan sakit oleh dokter hewan, pemilik hewan akan mendapatkan resep untuk ditebus di apotek. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.